Saya kan awalnya membunuh bidayah kardene, tapi saya berpikir kardene bagus, kardene bagus, kardene bagus. Tengah ada dalam kardesia, nah ini rupiah air tawang. Kita coba-coba ini, selama kardesia ini kita masuk ke 40, dia 4 bulan, dia berkembangkan. Jadi, alhamdulillah, berapa? Belajak namanya anakan, yaitu 4-5 bulan sudah bisa ditembang. Kalau sementara sehat, atau bisa sampai 8-12 bulan, ya, kok usah. Iya, kita kasih. Nah, inilah hasil budidaya. Ini dua kali sekuat, iya, cara makannya. Banyak-banyak, mungkin seperti ini. Nah, ini, ini dua kolam, ini. Ini. Awalnya kami itu tertarik karena pertama, pemeleraan gampang dan hibat, terus pakannya tidak terlalu memberatkan. Kedua, nilai jualnya tinggi. Jadi, saya mau mengajak dari pihak pemerintah, masyarakat pare-pare, bukan meninggalkan ikan lelis semenila, tapi cobalah kita, apa, coba-coba membidayakan undang lobster air tawar. Nah, seperti di Bali, Jawa Tengah. Kenapa mereka bisa, kita tidak bisa. Terus, atmosfer untuk pemeleraan udara yang ada di pare-pare cocok dengan kondisi habitatnya undang lobster di mana? Termasuk hiburan, kedua, memang kami selaku pemula untuk mempelajari. Mempelajari itu tata cara kehidupannya, mulai dari indukan, bertelur, sampai turung gendong. Saya nanti, insya Allah, setelah ini, ada saya siapkan lahan di sini yang 13 x 8 meter, saya bikin kolam pembesar. Karena menjanjikan nilainya tinggi, bukan cuma bahwa nanti ada mitra. Dari restoran kita bisa gait, terus konsumsi untuk masyarakat pare-pare. Nah, itu bisa kita, pertama itu kontrolnya enak, di samping berupa itu tadi hiburan, mendengar ini, air mengalir ini kan sebuah hiburan tersendiri. Tidak menjelaskan stres, terutama tadi itu mempelajari tata cara kehidupan lobster antara makanya saya sudah bisa punya ruang tamu menjadi kolam empang. Sekarang kalau saya mau hitung-hitung uang, ini indukan saya yang bertelur, orang tawar sesama budidaya 1 juta, 1 ekor. Tapi kami pikir, lebih baik saya peliharkan, sementara saya meliharkan. Nah itu, anak-anak tadi, orang empang itu membeli 1.000 rupiah 1 ekor. 12.000 rupiah apa? Tidak kalau sudah masih begitu, artinya benur. Ya, benur ya. Istilah benur. Tapi kalau sudah 1 inci, 2 inci itu sampai 10.000 rupiah 1 ekor. Jadi, kalau modalnya sendiri? Kalau modal awal saya, saya pakai sampai sekarang ini, ya 7-9 juta nih. Kalau indukan itu per setnya kami, 1 set itu 5 betina, 3 jantan, itu 1 setnya itu kalau kita menolong mitra itu 820. Kalau tidak menolong mitra itu 1 juta. Nah, itulah kami karena kalau kita tidak masuk mitra, kita tidak dapat indukan. Nah, itu punya yang pokok yang pertamanya adalah indukan. Biar kita lengkap pola, apa, fasilitasnya kalau tidak ada indukan, ini setahil. Terakhir, Pak Ji, adakah kesulitan, Pak Ji, sendiri untuk hidup hidayah? Saya sementara ini yang saya anggap satu kesulitan, nanti ini ke depannya, bagaimana cara supaya pemerintah bisa menggandeng kami, terutama pola-pola pembesaran. Nah, itulah kesulitan kami. Nah, itu tadi yang ratusan itu, kalau tidak ada tempat. Yang membedakan itu loh, jantan dengan betina. Ini ada, ini ada, ini ada, ini ada. Oke, sampai menunggu. Nah, tidak ada, Taube. Tidak ada. Terima kasih.